Bocah berkebangsaan Rusia yang kerap berkeliaran di jalanan seputar desa peliatan Ubud, akhir-akhir ini kerap menjadi sorotan warganet. Bocah Rusia yang dijuluki Sikocong itu kerap terekam kamera netizen berkeliaran tanpa pengawasan orang tuanya. Bocah berinisial aka itu kerap berada di jalan tanpa menggunakan baju. Dalam beberapa video yang beredar, Sikocong kerap terlihat memanjat pohon kelapa. Meski merupakan keturunan bule, namun bocah tersebut begitu lihai memanjat pohon kelapa disbanding anak kecil seusianya. Tak hanya kerap tertangkap kamera memanjat pohon kelapa, Sikocong juga sempat tertangkap kamera memanjat papan billboard. Bahkan dalam sebuah unggahan, Sikocong juga terlihat membawa senjata tajam berupa parang atau sabit. Bule kecil itu terlihat tengah menyeberang jalan dengan membawa sebilah sabit. Tak diketahui secara pasti di mana ia mendapatkan benda tajam tersebut. Diberitakan sebelumnya, KPAD Bali telah mengirimkan surat resmi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar. Dalam surat tersebut, KPAD Bali meminta dinas terkait untuk segera mengambil langkah-langkah konkret guna mengatasi masalah ini.